Intro Salam sejahtera Malaysia Madani Bertemu kembali dalam channel ini berita terkini Untuk anda semua hanya dalam channel berita Malaysia ini Tuan-tuan dan puan-puan semua hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua Yang mana SPRM sahkan Muhyiddin antara suspek siasatan berkaitan dengan Jana Wibawa Kodi Kuala Lumpur Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini Mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara suspek yang disiasat Bagi proyek Jana Wibawa Sumber SPRM berkata dalam siasatan SPRM Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika Beliau dipanggil memberi keterangan di SPRM Menurut sumber selaku suspek Muhyiddin tidak sepatutnya memberikan ulasan berunsur Sipkulasi kerana berkara itu boleh mengganggu siasatan SPRM Ketika ini siasatan juga sedang dijalankan terhadap beberapa individu termasuk bekas Menteri Keuangan Yaitu Tunku Datuk Sri Zafrul Tunku Abdul Aziz Tunku Zafrul juga akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat kata sumber itu hari ini Semalam Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN memaklumkan kepada SPRM bahwa Memanggil beliau untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek dalam projek Jana Wibawa Tetapi menurutnya beliau memberikan kerjasama yang baik ketika memberi kenyataan Dengan SPRM juga menjelaskan tugas mereka dengan baik Begitupun beliau menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dilemparkan kepadanya Muhyiddin laporkan berkata keterangan diberikan adalah berkaitan dengan penganuguran kepada kontraktor Dipilih bahwa projek berkenaan yang dibawa didakwah pihak tertentu Bahwa berkemungkinan wujud tersacara perolehan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan Sewaktu Pemerintahan Perikatan Nasional dulu Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Itu adalah satu berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua hari ini Terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Khususnya subscriber-subscriber channel ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Itu sahaja untuk kali ini Semoga kita berjumpa lagi Berkuasa daripada 28 Januari 2023 Yang disetarkan di Sya Alam pada 16 Februari Ing berkata notis kekosongan kursi berkenaan akan dihantar kepada seluan jaya pilihan raya SPR dalam masa terdekat Dan Harumain akan mengetuai berkenaan kekosongan itu melalui sidang media berkenaan pengistirahan itu pada hari ini Ditanya berkaitan dengan Harumain ini pernah berhubung dengan pihak speaker dun berkenaan Ketidak hadiran beliau dan berkata beliau tidak menerima sebarang surat ataupun dihubungi oleh YB tersebut Kalau tidak hadir beliau kena tulis surat kepada setiausaha dun selanggoru untuk tidak hadir Karena dimaklumkan ada masalah dan sebagainya Perlu dimaklumkan kepada hadun katanya Beliau menjelaskan pengistirahan tersebut dibuat pada hari ini selepas melalui proses yang terip Dan teratur termasuklah mendapat ulasan dan nasihat daripada kamar penasihat undang-undang negeri Dalam pada waktu itu juga kata segala gaji dan ilaun Harumain ini akan diberikan sehingga Januari dan bermula Februari ini Segala pembayaran gaji dan kebajikan beliau sebagai adun akan dihentikan Namun pencengnya tidak terjejas Beliau berkata Harumain tidak diberikan untuk membuat rayuan dan atas pengistirahan itu Serta dilarang hadir ke sidang dun selanggor yang bermula pada mas 13 depan Katanya pengistirahan kekusongan itu ialah kali kedua yang dilakukan dun selanggor Dan kita juga ada rekod kes duluan yaitu pada semas Januari 2011 Yang menasihat ke dun selanggor Tincang Ketika itu mengistirkan kekusongan kursi pelabuhan pelang Yang disandang Badrul Hisham Abdullah menggunakan peruntukan yang sama Ini kes yang kedua melaku katanya hari ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Itu saja berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua Dimana saya putih daripada Malaysia Now Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dalam channel ini Jadi bantuan ataupun subscribe anda adalah penting untuk channel ini Sekian dan terima kasih Kita berjumpa lagi dalam perkongsian selanjutnya